Pemilik tanda terdampak pembangunan jalan tol di Kelurahan Pijawan, Kejabatan Jambi, Luar Kota Moro Jambi, menolak dilihat Masyarakat pemilik tanda terdampak pembangunan jalan tol Jambi Belitung di Kelurahan Pijawan, Kejabatan Jambi, Luar Kota Kabupaten Moro Jambi, menolak besar ganti untung pembebasan lahan. Warga protes karena menilai besaran uang kompesansi yang ditetapkan tim penilai dari kantor jasa, penilai publik KJPP, jauh dari harga pasaran. Warga mengatakan harga tanda yang ditetapkan berkisal Rp30.000 hingga Rp60.000 per meter. Sementara harga pasaran tanda didaksir warga mencintai warga mencintai perusahaan berikutnya. Menurut warga, data dukung sebagai data pembanding hasil penilaian penggandaan tanda untuk tiang sutet tahun 2018 dan bukti transaksi lainnya diduga diabaikan. Kami sebagai pemilik lahan hari ini berkumpul untuk menganyakkan suara karena kemarin setelah kami terima penilaian dari KJPP, kayaknya tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Karena penilaiannya dari sosialisasi yang dulu di ketiga kelipat dari harga pasaran. Ternyata pada saat kami terima sekarang, tiga kelipatnya di bawah harga pasar. Jadi tidak sesuailah janji yang diucapkan itu dengan kenyataan yang kami terima sekarang. Selain itu, warga menduga bahwa data yang digunakan oleh KJPP dalam menentukan harga tanda warga dengan menggunakan standar lahan perkebunan. Padahal lahan tersebut berada dalam lahan permukiman dari perumahan elit. Masyarakat pemilik lahan berharap pemerintah dapat melakukan penilaian ulang nilai ganti untung untuk pembebasan lahan tol di Kelurahan Pijauan. Pada prinsipnya, warga yang tanahnya berdampak sangat mendukung pedu program strategi stasional pemerintah tersebut. Kami yang pertama hasil penilaian KJPP tahun 2023 lebih kecil dibandingkan dengan hasil penilaian KJPP tahun 2018. KJPP tahun 2018 hasil penilaiannya itu 100 sampai 500 ribu per meter. Nah, sementara sekarang tahun 2023 penilaian KJPP hanya 30 sampai 60 ribu per meter. Kemudian yang kedua, kami menduga KJPP menggunakan setelah perkebunan. Sementara lahan tersebut berada di pemukiman dan perumahan elit. Nah, yang keempat kita menduga KJPP tidak lagi, KJPP Sih, Biryadi dan kawan-kawan tidak lagi bersifat independen. Terdata ada lebih dari 20 warga pemilik lahan terdampak jalan tol di Kelurahan Pijauan menggelar musyawara bersabak. Mereka sepakat menolak dan menandatangkan di surat pemberatan nilai ganti untung yang disodorkan oleh pihak KJPP. Surat keberatan tersebut rencananya akan dikirim oleh warga KBPN Moro Jambi Senin mendatang. Yasri Durhadi, Jambi TV